Dan dengan PDIP pun, kita sudah berapa kali koalisi dalam Pilgub. Ya, dengan siapapun memang, dan dengan PDIP pun, kita sudah berapa kali koalisi dalam Pilgub dan juga dalam Pilgada. Dulu orang mengatakan antara PKB dan PKS itu ibarat minyak dan air. Ternyata kan kita bisa asik masuk gitu ya, PKB dapat tambahan dua kursi di Jakarta untuk di PRRI, PKS dapat kursi tambahan juga di Jawa Timur, jadi asik aja kok ternyata. Dan karenanya sesungguhnya, Pilgada itu adalah relaksasi terhadap beragam pengelompokan pada waktu Pilpres. Sekarang dalam kota Pilgada, kita mencair lagi, kita bisa membangun koalisi-koalisi yang baru. Dan kalaupun nanti PDIP mendukung apa yang juga dipikirkan oleh PKS, tentu itu juga baik saja. Dulu waktu Pilgub Sulawesi Selatan, PDIP mendukung juga calon dari PKS. Beliau yang sudah dua kali menjadi bupati di Banteng dan kemudian diusung oleh PKS dan PDIP mendukung. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dan kita menang waktu di Sulawesi Selatan. Di Banjarmasin juga pernah, wali kota Banjarmasin itu adalah koalisi PKS dengan PDIP. Bahkan PDIP waktu sebagai pemenang, tapi mempersilahkan PKS menjadi calon wali kotanya dan kita menang. Jadi terbiasa saja, karena hakikatnya PDIP dan PKS itu sama kok. Kita sama-sama partai yang resmi, yang konstitusional di Indonesia, sama-sama peserta pemilu, sama-sama pernah memenangkan Pilpres dan juga pernah tidak menangkan Pilpres. Jadi kita sama saja. Ada kekhawatiran praktik-praktik Pilgada di justru melawan negara lagi dalam hal ini? Enggak, enggak boleh begitu. Enggak boleh ada pemikiran-pemikiran. Karena namanya Pilgada itu satu rezim dengan Pilpres, satu rezim dengan pemilu. Semuanya adalah konstitusional. Karenanya jangan ada pemikiran Pilgada dalam rangka untuk menentang negara. Itu pemikiran yang inkonstitusional. Pilgada kita diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara 1145, Pasal 18, Ayat 4. Indunya ada di Pasal 22E, Ayat 1. Semuanya diatur sama. Jadi mestinya sekali lagi dari saya katakan justru Pilgada-Pilgada ini menjadi sarana untuk menyatu padukan kembali warga bangsa yang barangkali sempat ada yang merasa terluka dalam gotek Pilpres. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independent, terpercaya.